Kapal pengangkut batubara yang terdiri dari takbut STM-1 yang menarik kapal tongkang Kaltim Fox Trot 3603 ini berlayar dari Samarinda dengan tujuan balikpapan cool terminal di kawasan Teluk Balikpapan. Namun di tengah perjalanan saat berada di B9 Teluk Balikpapan, kapal tongkang yang mengangkut 3,4 juta metrik ton lebih batubara ini mengalami kebocoran dan untuk menjaga keselamatan alur pelayaran karena kapal tongkang sudah miring, nakoda kapal Rian Herja Saputar dari PT Pancaran Samudera Transport diminta kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 1 Balikpapan untuk mengkandaskan kapal. Dan selama pelayaran karena kondisi kapal tongkang sudah miring, maka sebagian besar bongkahan mineral batubara ini terjatuh ke laut Teluk Balikpapan. Kondisi ini diduga telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Balikpapan. Bidang keselamatan berlayar dan patroli KSOP kelas 1 Balikpapan, Kapten M. Hasan Basri membenarkan adanya kapal yang karam di Teluk Balikpapan. KSOP telah mengambil langkah-langkah diantaranya memastikan alur pelayaran tidak terganggu dengan kandasnya kapal tongkang Kaltim Foxtrot 3603 ini, kemudian meminta pemilik batubara memindahkan barang yang di kapal tongkang sebelumnya ke kapal tongkang yang baru. Upaya yang dilakukan KSOP dengan memerintahkan kabit EKC B3, Bapak Siombi untuk mengambil langkah-langkah yang pertama, satu, alur pelayaran di sekitar Rubi 9 Selat Balikpapan tidak terganggu, Kedua, segera mengalimuatkan tongkang tersebut atau muatan tersebut ke tongkang yang baru. Transfer baru? Ya, untuk dilakukan pembongkaran muatan. Untuk yang kandas? Untuk yang kandas, kita memanggil Marine Inspector dari sisi kelaik lautan kapalnya, beserta dengan badan klasifikasi kelas untuk mengetahui, bisa tidaknya tongkang tersebut untuk dioperasikan. Untuk transportasi lautnya sendiri, sejauhnya seperti apa dengan kejadian tersebut, Pak? Untuk saat ini, sampai dengan saat ini, kondisi lalu lintas khususnya di Bui 9, perairan Balikpapan aman lancar. Hasan Basri menambahkan untuk kapal tongkang Kaltim Foxtrot 3603 yang kandas, KSOP memanggil Marine Inspector dan Badan Sertifikasi untuk memastikan bisa tidaknya kapal tongkang Kaltim Foxtrot 3603 dioperasikan kembali. KSOP juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Nakoda dan seluruh kru, serta dalam waktu dekat akan memanggil pemilih perusahaan angkutannya. Sementara itu, untuk terjadi pencemaran atau tidak di Laut Teluk Balikpapan ini, maka kewenangannya ada di Dinas Dilingkungan Hidup dan KLHK Regional 2 Kalimantan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, AINews, melaporkan. KTM 1, 3603 yang mengalami kemiringan tongkang tersebut, bocor atau tidak. terima kasih. Terima kasih.